Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ken Brown berkata pihaknya amat serius mengenai siasatan itu kerana ia melibatkan dawaan terhadap pemimpin tertinggi sebuah negara Dalam laporannya pada Jumaat, WSJ berkata siasatannya menunjukkan sejumlah hampir 700 juta USD Kira-kira RM2.6 bilion telah dipindahkan ke dalam akaun Najib sebelum pilihan raya umum 2013 Selasa datang, selasa pergi Selasa terapung, selasa tenggelam Bertaburan hari selasa yang dijanjikan oleh Najib sampai dan hilang begitu saja Najib tidak menyaman WSJ Minggu menjadi bulan, bulan datang, bulan pergi Selasa sampai, selasa senyap Najib tidak juga menyaman WSJ Bulan menjadi tahun, tahun berganti Sama Najib tak kunjung sampai kepada WSJ Sindir aktivis Hishamuddin Rais dalam coretannya di Malaysia Kini 4 April 2018 Sebelum WSJ The New York Times NYT pada 8 Februari 2015 Meledakkan tajuk berita JOLO Well Connected in Malaysia Has an Appetite for New York Laporan NYT itu antara lain menyebut Walaupun JOLO mempunyai hubungan rapat dengan beberapa orang kenamaan Namun begitu terdapat sebuah keluarga Yang terus-terusan dikaitkan dengan JOLO Iaitu keluarga Perdana Menteri Malaysia sendiri Dato' Sri Najib Razak Baru-baru ini JOLO turut terlibat dalam pembelian sebuah unit kondo mewah Bernilai RM117 juta di tengah-tengah New York Oleh anak tiri Perdana Menteri tersebut Di samping membantunya dengan syarikat perfileman Yang menerbitkan film The Wolf of Wall Street Dan Dumb and Dumber 2 Untuk rekod, anak tiri Najib adalah Reza Aziz Ketua pegawai eksekutif syarikat perfileman Red Green Night Pictures Yang disebut rakan rapat JOLO oleh NYT Baru-baru ini Red Green Night Pictures dilaporkan Telah bersetuju untuk membayar 60 juta USD Kira-kira 234 juta ringgit Kepada kerajaan Amerika Syarikat Untuk menyelesaikan dawaan bahawa Ia mendapat keuntungan dari skandal rasuah Satu Malaysia Development Berhad Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DoJ menfilekan tindakan pelucutakan aset sivil terhadap syarikat itu pada Julai 2016 Sebagai sebahagian daripada usaha yang lebih luas Untuk mendapatkan semula lebih daripada 1 bilion USD Yang didakwa telah diselewing dari 1MDB Dalam bahasa muda, maknanya dawaan DOJ itu benar Antara aset yang dilucutakan oleh DOJ Ialah kapal layar mewah the equanimity bernilai 250 juta USD Kira-kira 1 bilion ringgit yang didakwa DOJ Dibeli oleh JOLO dengan wang yang diselewing daripada dana 1MDB Laporan akhbar perniagaan The Bloomberg pada 3 April 2018 Menyatakan bahawa hakim daerah di Los Angeles Dale Fisher mengarahkan the equanimity dibawa ke Amerika Syarikat Laporan rampasan kapal mewah tersebut Telah disiarkan dengan meluas oleh majalah Indonesia Tempo Namun dalam satu wawancara dengan majalah tersebut baru-baru ini Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasami Ditanya mengenai hubungan Reza Aziz dengan JOLO Beliau dipetik sebagai berkata Saya tidak tahu JOLO tidak pernah memberitahu saya Najib juga tidak pernah memberitahu saya Laporan Malaysia kini 3 April 2018 Aneh sungguh setelah 3 tahun sejak 2015 hingga 2018 Dunia heboh mengenai hubungan JOLO dan keluarga Najib Tiba-tiba Arul Kandasami kata beliau tidak tahu Siapa akan percaya? Apapun sudahkah Wall Street Journal dan New York Times Disahkan sebagai penyebar berita tidak benar mengenai 1MDB? Kalau sudah disahkan bila nak saman? Serangan UMNO terhadap Tone M Makan Diri Adakah keputusan suruhan jaya diraja RCI mengenai kerugian Forex Yang berlaku hampir 3 dekad lalu meninggalkan apa-apa kesan Kepada bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad Itulah yang diharapkan oleh UMNO Barisan Nasional Namun sehingga hari ini kita tidak nampak Sokongan terhadap pengerusi Pakatan Harapan Yang berusia hampir 93 tahun itu berkurang Apa yang nampak hanyalah semua itu satu serangan Yang kadangkala kelakar dan akibatnya makan diri Contohnya wacana sinar harian pada 23 Mac lalu Mengenai diri Tuan Dr. Mahathir yang bertajuk Apakah Tuan M terlalu tua untuk jadi PM? Dalam wacana itu pengarah Institut Kajian Politik Malaysia Mapan UUM Dr. Kamarul Zaman Yusof Salah seorang ahli panel telah menyerang Tuan Mahathir sebagai dikuasai DAP Cuma yang saya tak sangka ialah bahawa Ramai kepingin kembali kepada era Dr. Mahathir Ini maksudnya nak pemimpin baru yang setegas Tuan Dr. Mahathir Yang se-agresif Tuan Dr. Mahathir Cuma bukan Tuan Dr. Mahathir sendiri Itu yang satu yang kita tidak jangkakan Sebab Tuan Dr. Mahathir saya tengok Sekarang situasi yang berbeza It will be very stressful for him To handle all those leaders from the other political parties As compared to what he had experience in BN dulu In BN dulu BN UMNO memang mendominasi Sekarang ini tengok Siapa yang mendominasi Yang mendominasi adalah DAP The kursi yang terbanyak sekarang Sekarang ini pun kita lihat dalam banyak benda perkara In fact dalam manifesto sendiri pun Dilihat betapa DAP conquer Tidak ada satu pun daripada 60 janji Di dalam manifesto pakatan itu Menyentuh mengenai usaha untuk Memertabatkan agama Islam Dan juga disebutkan banyak agenda DAP Di dalam manifesto tersebut Agenda satu orang satu undi Satu orang satu undi ini Bermaksud jika berapa persimpulan yang semula Perlulah dibuat memang purely on Pembahagian yang adil Maksudnya kosong-kosong besar Bermaksudnya kosong-kosong besar itu Akan dipecah-pecahkan Ini akan menjadikan DAP berkuasa Terutama dia tak kontrol ini Beliau gagal dalam usaha itu Sebaliknya telah di-eji oleh pengamal media Dengan berbagai-bagai istilah Termasuk telan ubat gegat Terkucil Dan sebagainya Apabila Dr. Tun Mahathir Muncul secara tiba-tiba Beberapa hari kemudian Pada malam Khamis 29 Mac 2018 Tun Dr. Mahathir muncul di Guar Cempedak, Kedah Bersama-sama pemimpin Pakatan Harapan Peringkat Pusat dan Tempatan Di hadapan hampir 7,000 warga Kedah Pengurusi Pakatan Harapan secara terang Telah membuat kenyataan terbuka Menuduh Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib Razak Tidak layak memimpin Malaysia Kerana mencuri Tetapi Najib kata Apalah parti lawan ini Parti Pakatan Harapan ini Pilih orang tua 90 tahun Nak jadi Perdana Menteri Dia malu Dia malu Pasal nak tengok Perdana Menteri 90 tahun Memimpin negara ini Tuan-tuan dan perempuan Dia tak malu Dia kenal sebagai pencuri Itu dia tak malu Dia pergi hadir Mensyurat di Australia Jokowi ada di situ Jokowi tahu dia curi Perdana Menteri Singapura tahu Dia pencuri Perdana Menteri Australia tahu Dia pencuri Tapi dia tersengih Tapi dia tersengih Tak ada Berasa malu langsung Kulit tebal Sampai patah Jarum Kalau nak Beliau mengulanginya di Hutan Aji Perlis dan di Tanjung Piai Johor dan Di mana-mana beliau pergi Termasuk di Baco Kelantan Taiping Perak Dan alur gajah Melaka Sebelum itu Berduyun-duyun Rakyat hadir Untuk mendengar Celotehnya Walaupun Dalam hujan Takkan mereka Tidak peduli Tentang kerugian Forex Yang didedah RCI Apakah huraian Paling jelas Mengerai fenomena ini Bekas Menteri Besar Kedah Datuk Sri Mukris Mahathir berkata Apa yang berlaku Menunjukkan Seperti Tanda-tanda yang sama Yang membawa Kepada kekalahan UMNO Berasa Nasional Di Kedah Pada 2008 Beliau percaya Layanan UMNO Terhadap Tun Dr. Mahathir Muhammad Akan memakan diri Dan Barisan Nasional Akan tewas Di Kedah Mengimbas kembali Beliau teringat Ketika itu Bapanya Tidak terpilih Sebagai perwakilan Kubang Pasu Keperimpunan Agong UMNO 2006 Walaupun Selepas Mewakili Kawasan Parlimen Itu Selama Tiga Dekad UMNO Kubang Pasu Dianggap Sebagai pariah Kata Mukris Walaupun Beliau sendiri Menyandang Jawatan Sebagai Timbalan Menteri Ketika Di bawah Pentadbiran Tun Abdullah Badawi Selepas Pilihan Raya 2008 Bukan Hanya Kedah Jatuh Barisan Nasional Juga Kehilangan Majoriti Dua Pertiganya Apabila Mampu Meraih Hanya 140 Kerusi Parlimen Itulah Kejayaan Kerjasama Antara Gabungan Pas DAP Dan Keadilan PKR Yang dipimpin Oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Mukrius Berkata Bedah Siasat Kekalahan Barisan Nasional Dikedah Pilihan Raya 2008 Menunjukkan Episod Kubang Pasu Antara Faktor Yang menyumbang Kepada Prestasi Buruk Gabungan Itu Mukrius Berkata Langkah Itu Memakan Diri Dan Ramai Tidak Faham Mengapa Tunduk Temhadir Yang Pernama Mimpin Parti Itu Diketepikan Beliau Berkata Kedah Perak Dan Pulau Pinang Turut Terkesan Dengan Apa Yang Berlaku Di Kubang Pasu Faktor Tun Masih Ada Lagi Jangan Orang Ingat Dia Dah Lama Tinggalkan Politik Dan Sebagainya Dia Masih Mempunyai Pengaruhnya Termasuk Dalam Kalangan Ahli-ahli UMNO Katanya Di Free Malaysia Today 1 April Lalu Mukrius Berkata Serangan Pemimpin UMNO Terhadap Memakan Diri Kerana Orang Melayu Tidak Suka Melihat Pemimpin Tua Dikecam Terutama Yang Membawa Gelaran Ayah Nda Tun Dr. Mahathir Bukan Segala-galanya Tetapi Harus Diakui Faktor Beliau Sebagai Katalis Masih Releven Bagi Menarik Undi Melayu Luar Bandar Kepada Pakatan Harapan Sukar Untuk Tidak Bersetuju Dengan Mukrius Bahawa Bagi UMNO Menyerang Tunduk Temadir Akan Memakan Diri Mereka Sendiri Sidang Dewan Rakyat Ditangguh Apa Jadi Dengan RUU 355 Sidang Parlimen Ketiga Belas Ditangguhkan Sain Dai Pada 5 April 2018 Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Shri Azalina Ottoman Said Membentangkan Usul Untuk Menangguhkan Sidang Parlimen Ketiga Belas Itu Sebelum Usul Presiden PAS Datuk Shri Abdul Hadi Awang Sempat Dibahaskan Ketika Itu Usul Hadi Untuk Meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Atau Lebih Dikenali Sebagai RUU 355 Berada Di Kedudukan Kedua Dalam Aturan Mesyuarat Selepas Akta Tata Cara Keuangan 1957 Ahli Parlimen PAS Kota Baru Datuk Takyudin Hassan Bertanya Apa Surah Jadi Kepada Usul Hadi Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulia Berkata Beliau Terikat Dengan Peraturan Tetap Order 15 Dalam Kurungan 1 Yang Membenarkan Urusan Kerajaan Mengambil Duluan Dan Peraturan Tetap 12 Dalam Kurungan 1 Yang Membenarkan Kerajaan Menangguhkan Perkara Dalam Aturan Mesyuarat Katanya Usul Hadi Dibenarkan Dibentang Tahun Lalu Kerana Dibinta Dan Dibenarkan Kerajaan Ahli Parlimen PAS Berkata Mereka Akan Mencuba Pada Sidang Seterusnya Setelah Gagal Dibahaskan Pada Sesi Parlimen Kali Ini Takyudin Yang Juga Setiausaha Agung PAS Berkata Pihaknya Akan Menghantar Surat Kepada Speaker Dewan Rakyat Supaya Memasukkan RUU 355 Kedalam Penggal Ke 14 Kita Akan Buat Surat Pada Speaker Kita Akan Kemukakan Usul Kita Sekali Lagi Kalau Tak Disambung Kita Nak Disenaraikan Sekali Lagi Pada Penggal 14 Katanya Dalam Sidang Media Di Parlimen Kemarin Kita Akan Buat Surat Kita Akan Buat Surat Pada Speaker Dan At The Same Time To Be On The Safe Side Kita Akan Kemukakan Sekali Lagi Usul Kita Usul The Exit Usul Kalaupun Tak Disambung Kita Nak Supaya Dilisted Sebagai Usul Pada Penggal Yang Ke 14 Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 Atau RUU 355 Bertujuan Meminda Ahtar Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Untuk Meningkatkan Hukuman Di Bawah Undang-Undang Syariah Ia mencarangkan Hukuman Maksimum Terhadap Pesalah Syariah Dinaikkan Kepada 30 Tahun Penjara Denda RM100,000 Dan 100 Sebatan Rotan Daripada 3 Tahun Penjara Denda RM5,000 Dan 6 Sebatan Rotan Terdahulu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Membenarkan Bekas Ahli Parlimen UMNO Taufik Ismail Mencabar Pandika Amin Mulia Berkaitan RUU 355 Persendirian Yang Dibentangkan Presiden PAS Itu Taufik Memfalkan Saman Pemuda Tahun Lalu Bagi Mengisytiharkan RUU 355 Itu Tidak Berpelembagaan Dan Melanggar Prosedur Parlimen Menamakan Pandika Selaku Speaker Dan Setiausaha Rusmi Hamzah Sebagai Defendent RUU 355 Tidak Boleh Dibentangkan Jika Ia Tidak Mendapat Persetujuan Daripada Majlis Raja-Raja Bagi Undang-Undang Atau Hal Berkaitan Dengan Islam Berdasarkan Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan Kata Peguam Rosli Dahlan Di Petik The Malaysian Insight 22 Februari 2018 Jika Pandangan Rosli Dan Taufik Itu Benar Ini Bermakna Belakangkan Majlis Raja-Raja Dan Perlembagaan Persekutuan Semata-Mata Kerana Mahu Membentangkan RUU 355 Versi PAS Di Parlimen Dalam Tulisannya Di Harakah Daily Pada 24 Februari 2018 Hadi Mengecam Sebuah Parti Yang Mempromosi Malaysian Malaysia Sebagai Ingin Menjadi Juara Memaksa Kelangan Bukan Islam Supaya Bersamanya Menentang RUU 355 Secara Terbuka Dan Tidak Menghormati Hak Pengarut Islam Yang Berpegang Tegur Dengan Ajaran Agamanya Mereka Juga Mengambil Kalangan Pengarut Islam Yang Sanggup Menjadi Topengnya Atau Yang Bersedia Diperalatkan Namun Mereka Tetap Tidak Mampu Menyerotkan Wajahnya Yang Sebenar Topeng Juga Tidak Kukuh Dan Boleh Terkoyak Dan Dirobekkan Bila-bila Masa Katanya Belang Mendakwa Parti itu Mempermain-mainkan Kedudukan Raja Berpelembagaan Untuk Dijatuhkan Dan Merampas Kuasa Yang Ada Adapun Umat Islam Diharamkan Dengan Sekeras-kerasnya Sama Ada Menjadi Ahli Penyokongnya Atau Alatnya Termasuk Menjadikannya Rakan Setia Untuk Perjuangan Partinya Apabila Nyata Sikapnya Terhadap Islam Sehingga Allah Memberi Amaran Yang Keras Dan Menjadikannya Sebahagian Daripada Sifat Munafik Tegasnya Adakah Menuning Jari Kepada Pihak Lain Mungkin DAP Ini Untuk Menutup Kesalahan Sendiri Dan UMNO Yang Melanggar Bidang Kuasa Majlis Raja-Raja Dan Perlembagaan Persekutuan Sudah Tentu Kerajaan Yang Diterajui UMNO Barisan Nasional Menyedarinya Tetapi Adakah Pas Tidak Sedar Adakah Speaker Dewan Rakyat Itu Dari Parti DAP Rakyat Harus Menolak Parti Yang Menunggang Agama Demi Kuasa Politik Pemimpin UMNO Bahagian Terkejut Pelik Dan Ganjil Ketua Bahagian UMNO Bandar Tun Razak Datuk Rizalman Mokhtar Mempersoalkan Penglibatan Suruhan Jaya Pencengahan Rasuah Malaysia SPRM Dalam Serbuan Pagi Senen Lalu Timbalan Ketua Pasurujaya Operasi SPRM Mengesahkan Rizalman Positif Dadah Jenis Metafetamin Atau Syabu Rizalman Berkata Beliau Terkejut Dengan Keputusan Ujian Air Kencing Itu Dan Menafikan Mengambil Dadah Termasuk Semasa Di Klub Di Vegas Saya Menafikan Sekeras-kerasnya Terlibat Dengan Penyalah Gunaan Dadah Sepertimana Yang Dilaporkan Kalau betul Laporan Yang Mengatakan Ujian Air Kencing Positif Saya Yakin Ia Alah Satu Perangkap Ke Atas Diri Saya Yang Bertujuan Untuk Merosakkan Nama Baik Saya Jelas Jelasnya Jelasnya Kepada Media 4 April Lalu Saya Menafikan Sekeras-keras Terlibat Dalam Penyalah Gunaan Dadah Sepertimana Yang Dilaporkan Kalau betul Laporan Yang Mengatakan Ujian Air Kencing Positif Saya Yakin Ianya Adalah Satu Perangkap Ke atas Diri Saya Yang Bertujuan Untuk Merosakkan Nama Baik Saya Saya Syak Kemungkinan Isu Yang Berlaku Ini Lebih Kepada Agenda Politik Sama Ada Siapa Yang Lakukan Saya Tidak Pasti Tapi Cara Operasi Itu Dilaksanakan Sangat Spesifik Dan Saya Terus Dibawa Ke IPD Dangwangi Katanya Seperti Dipetik Free Malaysia Today Saya Syak Kemungkinan Dia Lebih Kepada Politik Agenda Sama Ada Siapa Yang Lakukan Saya Tak Pasti But Cara Operasi Tersebut Dilaksanakan Very Specific Attended To My Room And In The Short Time Saya Terus Dibawa Ke IPD Dangwangi Menurutnya Beliau Hanya Ambil Kopi Bersama Rakan Lain Menafikan Ada Minuman Keras Disajikan Beliau Menganggap Ia Agenda Serangan Peribadi Rizalman Mendakwa Kejadian Itu Pelik Dan Gancil Kerana Polis Mengeluarkan Kenyataan Berdasarkan Saringan Awal Dan Berita Mengenai Tular Seawal 6 Pagi Sesu Saringan Awal Is Positive That's Why I Shade I Been Trapped But I Don't Susulan kejadian tangkapan terhadap Rizalman itu sekumpulan pemimpin akar UMNO mendesak beliau melepaskan jawatannya dalam parti dan kerajaan. Jadi itu yang saya nak tekankan di sini, itu sebab saya hadir di sini sebagai pemimpin akar UMNO, menegaskan dan berharap supaya UMNO ambil tindakan terhadap pemimpin sebegini. Mengenai tuntutan tersebut, Rizalman berkata, beliau akan menggunakan segala saluran perundangan untuk pertahan diri dan membersihkan namanya, keluarga dan nama UMNO dan Barisan Nasional. Saya tetap meneruskan politik hikmat bakti saya dan membantu Barisan Nasional di Bandar Tun Razak. Saya juga bersedia meletakkan semua jawatan yang saya pegang sekiranya siasatan dan mahkamah mendapati saya bersalah tegasnya. Sempat, saya akan gunakan segala saluran perundangan yang ada untuk mempertahankan diri dan membersihkan nama saya, keluarga saya dan juga institusi yang saya wakili, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Kelima, saya sebagai Ketua UMNO Bahagian akan tetap meneruskan politik hikmat bakti dan membantu Barisan Nasional di Bandar Tun Razak selagi parti mengizinkan saya untuk terus berhikmat. Kenam, saya juga bersedia meletakkan semua jawatan yang saya pegang sekiranya siasatan dan mahkamah mendapati saya bersalah. Susulan itu, NEP Presiden UMNO, Dato' Sri Hishamuddin Husin menggesa supaya Rizalman tidak dihukum sebelum didapati bersalah. Katanya, UMNO tidak berat sebelah ketika menangani ahli yang melakukan kesalahan. Seperti biasa, saya dah katakan bahawa perkara-perkara yang ada kaitan dengan undang-undang UMNO daripada dulu lagi tak memilih budu dan sesiapa saja kalau didapati salah terpaksa berhadapan dengan penghukuman yang sewajarnya. Cuma saya mengenali ketua bahagian perkenaan dan saya harap bahawa jangan ada mana-mana pihak yang membuat tuduhan dan membuat sesuatu sehingga siasatan dan penghakiman yang sebenarnya telah dapat dijalankan kerana saya tak nak dia dihukumi oleh media atau dihukumi oleh pandangan persepsi di luar tanpa diberikan ruang untuk membela diri. Selain itu, ahli majlis tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Syabari Cing meminta rakyat tidak menghukum dan menyalahkan UMNO hanya kerana seorang ketua UMNO bahagian terbabit ditahan kerana didapati positif dadah. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu memberitahu media bahawa tindakan individu itu tidak patut dikaitkan dengan parti berkenaan. Sebelum ini, Rizal Man dilaporkan mahu calon daripada UMNO diletakkan bertanding di Bandar Tun Razak kerana perluang barisan nasional untuk merampas kembali kerusi tersebut lebih cerah. Parlimen Bandar Tun Razak kini dipegang oleh calon bebas Tan Sri Khalid Ibrahim yang menyatakan tidak akan mempertahankan kerusi tersebut pada pilihan raya umum ke-14. Bagaimanapun, kerusi majoriti Melayu itu diperuntukkan sebagai kerusi tradisi MCA sejak lima pilihan raya lalu atas dasar semangat barisan nasional. MCA menafikan mahu menyerahkan kerusi Bandar Tun Razak itu kepada UMNO. Tidak benar, saya tidak akan bincangkan isu pertukaran kerusi menerusi media, kata Presidennya Datuk Sri Leo Tiong, lapor film Malaysia Today Februari 9, 2018. Sementara itu, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menafikan Rizal Malmokhtar memegang jawatan pengurusi jawatan kuasa pemulihan dadah JKP diceras. Sebaliknya dipegang oleh individu bernama Zainuddin Amran. Oleh yang demikian, AADK meminta agar orang ramai tidak mengaitkan ahli politik tersebut dengan jawatan kuasa pemulihan dadah, kata kenyataan media yang dikeluarkan unit media dan komunikasi korporat agensi itu. Dalam peributan kuasa politik, segalanya mungkin Rizal Malmokhtar jangan pelik atau rasa ganjil. Sebagai pemimpin UMNO, beliau tentu tahu pada 5 Februari 2010, Saiful Buhari Azlan berkata, kononnya tidak membuang air besar selama dua hari setelah mendakwa diliwat oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendakwa raya, hakim dan seluruh kepimpinan UMNO mempercayai cerita pelik ini. Barisan Nasional dikatakan menggunakan kaedah 3M dalam memenangi pilihan raya umum, iaitu media, mesin dan mani, tetapi tidak bermakna mereka tidak menggunakan kaedah lain. Menjelang pilihan raya umum ke-14 ini, adakah lagi berita yang lebih pelik dan ganjil dalam kegilaan mempertahankan kuasa kartokrasi ini? Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nurfatiha Syakira dari Jom Channel FB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.